Sebenarnya dua-duanya sih nggak butuh terapi yang khusus ya tetapi kalau sakit banget boleh minum paracetamol yang saryawan mau minum apa diolesin atau disemprot atau dikumur obat-obat yang mengandung corticosteroid atau obat-obat peredan nyeri boleh gitu ya atau mau pakai larutan eh larutan sorry madu dioles boleh pakai minyak kelapa dioles ke bagian saryawannya boleh mau kumur dengan air garam boleh itu murah meriah manjur jadi bikinnya gampang cepet mau apa enggak butuh banyak peralatan tinggal ambil gelas isi enggak punya gelas boleh pakai mangkok enggak punya mangkok boleh pakai piring kasih setengah sampai satu sendok teh garam kasih air anget enggak usah dicatat iya udah benedok dikasih air anget kira-kira satu gelas kira-kira antara 200 sampai 250 cc aduk kalau udah garamnya sudah larut dipakai untuk umur umur selama 30 detik Oke itu diulangi terus umurnya sampai yang ketenggorokan yang sampai go gitu ya jadi jangan cuman kumur cantik aja jadi kumurnya sampai ke belakang sampai ke seluruh mulut selama 30 detik terus buang jangan ditelen baru-baru nanya abis sampai tenggorokan enggak kalian gitu kan jangan ditelen kenapa jangan ditelen karena terlalu banyak garam tidak baik pertama memicu hipertensi kedua membuat kita jadi dehidrasi ketiga mengganggu penyerapan kalsium nah setelah dibuang ulang lagi kan sisanya kan segelas banyak tuh diulang lagi dua kali dua kali atau tiga kali kumur dalam satu hari boleh diulang dua sampai tiga kali cuma air yang baru ya air yang baru ya jangan dikumpulin dikumpulin buat kumur lagi kalau jam-jam segini dok nggak tahu tuh kenapa ya ada sindromnya gitu dok tapi kalau misalnya cuma minum air putih aja nggak apa-apa kan dok didiemin tapi minum air putih aja gitu nggak apa-apa juga sembuh sendiri sih cuma agak lama semuanya satu sampai dua minggu itu enggak dibantuin ya mungkin dua minggu baru sembuh Oke kalau kita bantuin seminggu sembuh mungkin terlalu lama herpes kalau yang herpes labialis harus ditambah obat ini ya antivirus saryawan tidak perlu bahkan temenku ada yang gigit dok biar kayak enggak tahu kenapa katanya biar pecah aja itu enggak bener kan dok tunggu kalau biar pecah berarti ada gelombung ya dok kalau ada gelembungnya berarti herpes now you know iya jadi kalau ada gelembung yang berisi cairan hampir pasti tuh herpes Oke karena saryawan enggak ada gelembungnya dia hanya luka aja mungkin karena timbul gitu dong kayak agak ada oval timbul jadi dikiranya itu benjolan jadi digigit gitu enggak ya dok padahal gitu kalau digigit itu menantang maut kan ya 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 oke oke makanya biasanya penderita saryawan itu jarang yang mau makan jarang mau minum ngomong aja males sub indo by broth3rmax